Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok satu yang terdiri dari Saya dengan Ristiawati, kemudian Anita Febriana Asna Maulidina dan Bintang Sulistio Dari kelompok kami akan mencoba membahas mengenai pemasaran Untuk abad ke-21 Baik langsung saja kami akan mencoba memaparkan apa itu pemasaran Orang beranggapan bahwa pemasaran hanyalah menjual dan mengiklankan Sesungguhnya penjualan itu dan iklan hanyalah puncak dari pemasaran Tetapi dalam pemahaman modern, pemasaran yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan Sedangkan pengertian menurut para ahli yaitu yang pertama Charles Philip Marketing adalah distribusi dalam arti kegiatan untuk menyampaikan barang-barang ke tangan konsumen Yang kedua menurut Maynard dan Beckham Marketing berarti segala usaha meliputi penyaluran barang dan jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi Kemudian kita juga harus tahu pentingnya pemasaran Kesuksesan finansial sering bergantung pada kemampuan pemasaran finansial Operasi akutansi dan fungsi bisnis lainnya tidak akan berarti jika tidak ada cukup permintaan akan produksi dan jasa Sehingga perusahaan bias menghasilkan keuntungan Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anita Silakan Mbak Anita Terima kasih Kak Ristiawati Selanjutnya ruang lingkup pemasaran Nah disini dari marketing bahwa pemasaran adalah mengidentifikasi dan menuhi kebutuhan manusia dan sosial Nah sedangkan kalau menurut marketing Amerikan itu mengatakan bahwa pemasaran adalah suatu fungsi Organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan Mengkonsumsikan dan memberikan nilai kepada pelanggannya Nah lalu apa yang dipasarkan Nah disini ada beberapa 10 tipe orang-orang pemasaran atau pemasarkan Nah yang pertama itu barang Yang kedua jasa Yang ketiga acara Yang keempat pengalaman Yang kelima orangnya Yang keenam tempatnya Dan yang ketujuh property Nah disitulah ada beberapa tipe orang-orang pemasaran Yang untuk memasarkan Nah selanjutnya Ada pertanyaan Siapa yang memasarkan Nah berarti kita harus memahami Memasarkan itu berarti orang Nah disini dalam arti memasarkan itu Bahwa pemasar adalah seseorang yang mencari respon Dari pihak lain yang disebut dengan prospek Nah jika dua pihak ingin menjual sesuatu satu sama lain Jika menyebut kedua pihak tersebut adalah pemasar Nah selanjutnya disini Pasar sasaran postingan dan segmentasi Nah seseorang pemasaran jarang dapat memuaskan semua orang dalam satu pasar Nah jika tidak semua orang memiliki selera yang sama Nah selanjutnya penawaran dan merek Nah disini bisa ketahui bahwa merek itu adalah suatu penawaran dari sumber yang diketahui Nah contohnya merek seperti McDonald's, Richie's Factory, dan merek lain sebagainya Nah disini kita akan menjelaskan nilai dan kepuasan dalam pemasaran Yang pertama ada nilai Nilai mencerminkan sejumlah manfaat Baik berwujud maupun tidak berwujud Dan biaya yang dipersepsikan oleh pelanggan Sedangkan kepuasan yaitu mencerminkan penilaian seseorang Tentang kinerja produk anggapannya dalam kaitannya dengan ekspektasi Selanjutnya ada saluran pemasaran Saluran pemasaran dibagi menjadi dua Yang pertama ada saluran komunikasi Yaitu menyampaikan dan menerima pesan dari pembeli sasaran Yang kedua saluran distribusi untuk menggelar, menjual, atau menyampaikan produk fisik Atau jasa kepada pelanggan atau pengguna Selanjutnya ada rantai pasokan Yaitu saluran yang lebih panjang Yang membentang dari bahan mentah hingga komponen sampai produk akhir Yang dihantarkan ke pembeli akhir Selanjutnya ada persaingan dalam pemasaran Persaingan mencakup semua penawaran Dan produk substitusi Yang ditawarkan oleh pesaing Baik yang aktual maupun potensial Yang mungkin dipertimbangkan oleh pembeli Selanjutnya ada lingkungan pemasaran Lingkungan pemasaran dibagi menjadi lingkungan tugas Dan lingkungan luas Lingkungan tugas mencakup para perilaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi penawaran Yang selanjutnya adalah tugas manajemen pemasaran Yaitu mengembangkan strategi dan rencana pemasaran Menangkap pemahaman atau gagasan pasaran Berhubungan dengan pelanggan Membangun merek yang kuat Membentuk penawar pasar Menghantarkan nilai Mengkomunikasikan nilai Menciptakan pertumbuhan jangka panjang Lalu kesimpulannya adalah Dengan semakin majunya teknologi Seharusnya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan Sehingga pendistribusian barang terhadap konsumen bisa semakin banyak dan luas Dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia Harus bisa lebih kreatif dalam berproduksi dan memasarkan barang Sehingga produknya akan lebih masuk ke dalam hati konsumer Masyarakat Indonesia Dan bisa menciptakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi para konsumen Indonesia Baik, sekian dari presentasi kelompok kami Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam presentasi kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh